Intro Tanah air kita tinggal Haruslah dijaga dan dirawat Bumi tempat kita tinggal Tak ada duanya satu-satunya Ayo kita bersihkan Jangan tunggu hari esok Masa depan adalah sekarang Air bersih, sampah, penyit Apapun yang kita takkan Dan Ramil 062201 Cisolok Beserta unsur forkopi cam Cisolok Lakukan kegiatan Jumat Bersih Jumsih Kali ini dilaksanakan dengan membersihkan Masjid Jami Al-Hidayah Yang berlokasi di Jalan Raya Cisolok Kampung Cipaunang RT 02 RW 07 Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok Jumat 27 Oktober 2023 Kegiatan Jungsih yang rutin dilakukan Setiap minggunya yang biasanya Menyasar tempat-tempat urgen Untuk Jumat hari ini Sengaja menyayat tempat ibadah Salah satunya Masjid Jami Al-Hidayah Selain melibatkan jajaran Koramil 062201 Yang dipimpin dan Ramil Kapten ARM Suhermanto juga melibatkan jajaran Dari Polsek Cisolok Pemerintah Kecamatan Cisolok Puskesmas Cisolok KUA Cisolok Serta masyarakat sekitar Serta pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Dan Ramil 062201 Cisolok Kapten ARM Suhermanto Yang ditemui awak media Di lokasi Jumat Mengatakan Kita dari Koramil Cisolok bersama Sama Forkopim Cam Cisolok Melaksanakan Jumat Bersih Kegiatan Jumsi ini rutin Sebagai kegiatan mingguan saja rutin Dalam tiap minggu biasanya Kita sasar yang kemarin urgen Di pantai-pantai dan sungai Sekarang kita lari ke tempat-tempat ibadah Salah satunya sekarang kita lakukan Jumsi di Masjid Jami Al-Hidayah Yang berlokasi di Kampung Cipawenang RT 02 RW 07 Desa Cisolok Kecamatan Cisolok Kedepannya juga akan terus Dengan sasaran sarana ibadah Termasuk fasilitas umum yang lainnya Kita lakukan Jumsi Di masjid ini Yang menjadi dasarnya Apakah karena sering dipakai oleh pengunjung Yang berwisata Ataupun masyarakat sekitar sini Untuk minggu ini Kita sasar tempat ibadah Yang jelas untuk tempat ini Banyak dipakai ibadah Oleh pengunjung terutama Pengunjung pantai Karanghau ini Dan amir juga menghimbau Agar masyarakat Dan pengguna tempat ibadah masjid Jami Al-Hidayah Supaya bisa menjaga kebersihan Dan ketertiban Himbauan kami kepada para pengunjung ini Silahkan gunakan tempat ibadah ini Dengan sebaik-baiknya Jaga kebersihan Jaga keamanan Dan ketertiban Kegiatan ini Dalam rangka memberikan kenyamanan Bagi para wisatawan Ketika melaksanakan ibadah Dan juga mudah-mudahan masyarakat Untuk tidak membuang sampah sembarangan Dan buanglah sampah pada tempatnya Dari kecamatan Cisolo Kameramen Asep Topik Dan reporter Palapa TV Rian Sabta Nur Diansyah SE Mengabarkan Air bersih sampah pedi Biasanya kita sasar Yang kemarin Hujan di pantai Pantai Sungai Sekarang kita lari ke tempat-tempat ibadah Kedepan juga Terus Salah anak ibadah Termasuk aktivitas Yang lain Sasaran untuk tempat ibadah ini Yang menjadi dasarnya apa Apakah karena sering dipakai oleh Pengunjung Yang berwisata Ataupun masyarakat Kenapa dipilih tempat ibadah Untuk minggu ini Kita sasar tempat ibadah Yang jelas Untuk tempat ini Adalah Pantai Karangawu Sehingga Sabtu dan Minggu Pengunjung itu Membeludak ya Ya betul Di Karangawu ini Sehingga tempat ibadah Terdekat Ya Mesjid ini Himbawannya terhadap Masyarakat Dan pengguna tempat ibadah Di sini juga Seperti apa Untuk Himbawan kami Kepada para pengunjung Mesjid ini Silahkan menggunakan Tempat ibadah ini Dengan sebaik-baiknya Jadi Kesihan Dan keamanan Para masing-masing Sehingga Tidak ada Kesan Jelek setelah Meninggalkan Terima kasih Kami Bersama Jajan Pak Kogicam Pak Daniel Pak Kogic Juga ada KUA Serta Turus TKM Setempat Hari ini kami Melakukan Jungsi Di Mesjid Atakwa Karangpapak Mohon maaf Bersambung Sya Allah Tidak mudahan Ini menjadi Ragi Bagi Mesjid yang lainnya Atau tempat ibadah lainnya Bahwasannya Kebersihan itu Bagian yang tidak terpisahkan Dari tempat ibadah Selama Kemudian penyamanan Keindahan tentunya Dan kehusuan Dalam Melaksanakan ibadah Dan juga Mudah-mudahan Terhukuk rasa Kesehatan masyarakat Untuk tidak Membuang sampah Ketempat yang tidak Pada tempatnya Seperti hanya Ke sungai Atau ke pantai Pada pemerintah Di area wisata Untuk itu Kami mau juga Kepada warga masyarakat Bersama Di tempatan Agar Membuang sampah Pada tempatnya Tidak membuang Sampah Kepada tempat-tempat Yang memang Tidak dipenuhi Bukan Bersihanya Ke sungai Dan juga Terhukur Ayo Pantai Terhukur Jangan Jangan tunggu Hari esok Masa depan Adalah sekarang Air bersih Sampah Pergi Apapun yang kita tanam Pasti kita Terhukur 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 Terima kasih.